Ya Pemirsa untuk mengetahui bagaimana kondisi jembatan yang ambruk, kita segera bergabung dengan Nastasia Kristi langsung dari Pulau Dewata Bali. Ya Tasya bagaimana kondisi terkini dari jembatan ambruk pada siang hari ini? Silahkan Tasya. Ya Pram dan Pemirsa, pasca putusnya jembatan yang merupakan penghubung untuk akses jalur utama dari Denpasar ke Gilimanuk, memang hingga kini pengerjaannya belum juga usai diperbaiki. Perbaikannya sendiri memang masih menunggu untuk peralatan yang akan rencananya didatangkan dari Balai Pelaksana Jalan Nasional dari Pulau Jawa. Walaupun memang jalan alternatif sudah disediakan oleh pemerintah, namun para sopir truk mengeluhkan tentang kondisi jalan alternatif ini yang cukup berbahaya dan juga menambah biaya operasional dari mereka. Dan memang mereka pun lebih memilih untuk memarkirkan kendaraannya di tempat terdekat. Akibatnya memang terjadi penumpukan di sejumlah kantong-kantong parkir yang ada, seperti di Pelabuhan Manuver Gilimanuk, ada juga di jembatan timbang di wilayah Cekik Gilimanuk, serta juga di ruas-ruas jalan di daerah Denpasar menuju ke Gilimanuk. Memang sebelumnya jembatan sepanjang 34 meter, pada Sabtu malam ini ambruk, di bagian tengahnya sekitar sepanjang 25 x 10 meter. Kondisi ini praktis, tidak bisa dilalui kendaraan. Masyarakat pun diminta untuk waspada dan lebih memperhitungkan lagi untuk jalan, jalur serta waktu tempuh yang akan digunakan untuk melalui arah Gilimanuk dan memang mengingat data dari Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah Tiga Denpasar mengenai intensitas hujan di Pulau Bali yang masih cukup tinggi. Untuk sementara demikian yang dapat kami sampaikan, kembali ke Anda di Studio Pram. Terima kasih Anastasia Christy atas informasinya langsung dari Denpasar Bali dan selamat bertugas kembali.